Semangat pagi, berjumpa lagi di acara pagi-pagi pakai Tupperware dan kita masih akan membahas tentang part 2 dari Cooking Demo Recept Nasi Kuning Ayam Goreng Tulang Lunak Nah, kita akan lihat ya gimana hasil yang kemarin saya udah post fotonya penampakannya akan saya tunjukkan sebentar lagi tapi saya mau untuk semua yang sudah join ayo kita share sama-sama supaya lebih banyak lagi orang yang menonton dan supaya mereka lebih kenal lagi dengan produk Tupperware khususnya Cookware dari Tupperware, ada Pressure Cooker dan ada T-Safe Series oke, bukan hanya ibu bapak teman-teman yang akan share tapi saya juga ya oke, ini notifikasinya belum masuk ya oke, ini dia berjumpa lagi di acara pagi-pagi pakai Tupperware suaranya jelas ya baru tiga orang nih yang hadir ayo kita share part 2 oke, ya saya akan tutup dulu oke, nah jadi hari ini kita akan seperti yang saya infokan kita akan masak nasi kuningnya, goreng ayamnya dan pastinya kalau makan ayam sama nasi itu enggak afdol kalau enggak ada sambalnya ya pasti oke, nah pertama kita akan masak nasinya dulu ya saya mau nyalakan masak nasinya atau mengaron nasinya itu di kasserol ya di kasserol ya di kasserol udah pada tahu ya pasti cara bikin nasi kuning oke, ini minyaknya saya pakai minyak kelapa simpannya di cooking oilnya Tupperware dan bumbu pertama saya akan merajang atau mengiris bawang putih bawang putihnya dirajang pakai apa? bawang putihnya dirajang langsung pakai speedy mando masukin aja langsung ya kita rajang langsung seperti ini magic ya belum panas apinya jadi enggak perlu talenan langsung aja disini bisa untuk merajang apapun ya oke, ini dia hasilnya tidak ada yang bersisa semuanya bisa kepakai nggak kena tangan juga ya ini langsung dibilas ya karena ininya ini dia ya ini saya gedein deh supaya cepet jadi gampang sekali pakai si speedy mando ini ini kalau kita mau kayak numis ya dan semua bawangnya itu bisa sama tipisnya bukan sama tebalnya ya tipis oke apalagi kalau yang suka makan keripik-keripik ya jadi speedy mando ini benar-benar pilihan yang terbaik untuk bikin keripik-keripikan oke ini dia kita biarkan sebentar kalau sudah kita akan masukkan santannya ya santannya saya mau ukur pakai ini si quick shake eh quick shake quick shake jadi dia shaker alat untuk meng mengocok ya mengaduk karena dia punya kayak pengaduk disini jadi pada saat kita tutup ya tadi ringnya ini ini yang bisa mengaduk karena kita naik turun-naik turunkan oke tapi kita nggak pakai ini ya hanya mau ngukur aja nah ini dia boleh dilihat nih hasil dari si bawang putih bawang merah bawang putih oke ini sampai ini aja ya sampai wangi jangan gosong nanti nasinya pahit api apinya saya tetep panaskan karena mau masukin santannya ya masih ingat nggak penjelasan saya tentang si tupperware tea safe ini jadi dia punya power cook nutricip dan ergo care ini kita masukin ya tuh ini masih 600 saya masih butuh berapa lagi ya 1400 berarti saya butuh 800 lagi ini ada santan ini kita gedein 200 berarti ini 200 ya oke dia udah masuk semua dan kita mau masukin nasinya ya tadi nasinya saya sudah cuci dan saya saring pakai sih ada yang ingat namanya ini produk hadiah ya untuk new konsultan yang join dan langsung beli produk tea safe ini adalah jeng 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 apa namanya double colender jadi dia bisa menyaring nggak cuma sayur-sayuran atau buah-buahan atau biji-bijian tapi beras juga ya jadi berasnya tadi udah saya cuci oke oke bentar nih saya masukin ini kebetulan saya bikinnya agak banyak 1 kg ada yang biasa bikin nasi kuning nggak 1 kg biasanya masaknya berapa lama lumayan ya oke ini dia sih double kalendernya nah jadi ini kita tahan dulu ini saya masak api di api sedang aja ini kita masukin serai daun salam daun jeruk oke sudah tercampur jangan lupa kita masak nasi kuning berarti kita harus pakaikan kunyitnya saya udah pakai kunyit bubuk ada garam disini saya udah campur ya untuk 1 kg kita aduk rata-rata aduk sampai rata maksudnya edge biar nggak menggumpal dan biar kuningnya awet ya kita pastikan kecampur dengan rata oke garamnya juga ada sekalian ya oke dan ini coba kita tes dulu rasanya hmm kayaknya kurang garamnya sedikit lagi karena nanti kan airnya nyusut ya ups penggunaan nggak kehasinan nah ini masaknya apinya nggak usah besar ya karena nanti dia tetap akan kita kukus supaya lebih panas enak oke let's leave it here kita tutup oh ya ini tutupnya saya cek apinya dulu nggak usah terlalu besar yang sedang-sedang aja karena memang si tea safe ini adalah power cook punya kelebihan dari power cook jadi panas yang sudah ada itu nggak akan menguap begitu aja tapi akan membantu pemasakan makanan yang kita masak oke kita akan berangkat ke kompor berikutnya oke nah mau kita mau bi goreng ayam dulu atau sambal kayaknya kita goreng ayam aja ya ini dia ini dia hasil dari masakan kita kemarin ya saya udah susun rapi ada apa itu ayam tahu tempe nah dan kita akan goreng ya saya akan goreng menggunakan si saucepan kenapa saucepan supaya bisa terendam dengan minyaknya dan nggak perlu banyak minyak oke jadi kalau wadah yang lebih besar akan membutuhkan minyak yang lebih banyak ya jadi kalau wadah yang lebih kecil tapi bisa dalam mungkin minyaknya sama tapi makanannya bisa lebih terendam nah kenapa karena kayak tahu atau tempe atau ayam goreng yang kita akan masak oke itu udah matang sebenarnya tapi kita hanya tinggal tambahin gorengannya aja oke ini kita akan panaskan saya tutup supaya lebih cepet ya jadi ini dia hasil dari masak-masak kita kemarin oke ini ada remah-remahnya ini ada bagian pahaknya kita mau goreng apa dulu ya oke mungkin remah-remahnya oke mungkin remah-remahnya nanti aja ya kita akan panaskan dulu nah tapi sebelum selagi kita panaskan minyaknya oke nah nanti untuk garnisnya kita akan potong timun ya oke nah timun ini ini saya juga punya alat untuk mengupasnya oke buat yang belum tahu tupperware punya vegetable peeler nah peeler ini adalah untuk mengupas seperti wortel kentang timun apalagi labu ya labu juga bisa ya dikupas di sini ya oke sebentar saya cari alas dulu ini dia jadi sangat tipis dan sangat bagus oke ini dia gampang sekali ya tuh halus flawless bener-bener tipis gak kayak piler-piler yang lain itu hampir satu senti gak deng hehehe lebay ya oke beramen yang nonton jangan lupa ya di-share ya karena yang bisa share ke-10 akun atau lebih akan ada seperti biasa Miss Bell Pouch oke ini dia ya ini saya mau oke ini saya udah siapin piring kita enaknya potongnya miring aja ya kalau mau tambah aksen keriting boleh tinggal tambahin tinggal diserut pakai pakai garpu ya oh iya kenapa gak pakai talennya buah deh makan besar nih kita siapa yang bisa mampir boleh mampir loh kita berbagi bersama nih oke ini dia ya jadi vegetable peeler kita juga punya dari tupperware oke harganya berapa harganya ini hanya Rp 55.000 aja oke kita coba lihat sambil nunggu minyaknya kita coba lihat si nasi kuning kita kayaknya kayaknya dia udah mulai memanas oke pastikan kalau ngaduk itu sampai ke bawah ya dan apinya inget jangan besar-besar kenapa kalau besar-besar ya kalau besar-besar nanti dia lengket dan kita gak perlu besar-besar juga karena si T-save ini ya dia benar-benar bisa menahan panas yang sudah dihasilkan oke kita lihat ini sudahkah panas kita tes ya kita tes ini belum saudara-saudara coba kita panasin sedikit lagi oke nah sambil nunggu panas ya ya harusnya tadi dipanasin ya apa-apa deh nanti kita akan bikin sambalnya sambal bawang yang lagi ngehits ngehits itu ya oke kita hanya pakai bawang putih dan cabe oke ada cabe merah ada cabe rawit nih nah ini kenapa kok kayak kering-kering ini saya panggang dulu oke bisa gak dipanggang bisa tapi gak mirip sama yang di ayam geprek ayam geprek yang di luar jadi itu kuncinya mereka mereka gongseng atau sangrai dulu supaya airnya hilang langunya hilang atau di air fryer atau di pokoknya di gongseng ya oke lalu nanti kita campur sama si bawang putih lalu nanti kita campur sama gula, garam dan kaldu terserah mau kaldu apa oke ini kayaknya sudah mendidih nih sedikit lagi nah jadi si saus pan ini selain buat bikin sup-sup yang berkuah-kuah bisa juga kita gunakan untuk menggoreng apalagi menggoreng yang membutuhkan deep fry atau makanannya itu harus bener-bener apa terendam seperti ayam goreng ya yang kayak kita mau masak sekarang ini saya mau masak dulu deh ini tempeknya ya pastikan memang kalau menggunakan si si tea safe ini sudah cukup panas dulu baru kita masukin bahan makanan atau yang mau kita masak ya ini kita mau goreng si tempe oke dan tahu dulu sebelum kita akan memasukkan si ayam goreng oke nggak lengket ya karena memang alat masaknya kita harus bener-bener panas dulu baru kita masukin dan si saus pan ini juga dilengkapi dengan cover jadi kita bisa menutup kalau kita lagi memasak di hai 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 tuh nah lengket ya Oke sambil nunggu ini kita ngecek lagi si nasi kuning. Boleh nih perlu juga di cek sekali-sekali tapi jangan keseringan juga. Supaya dia lebih merata nih kayaknya udah mulai mengental ya santannya. Maaf keciprat. Apinya kecil aja. Nih dengan api kecil aja dia udah mulai mengental nih. Kelihatan ya bedanya ya. Oke sambil kita nungguin goreng-goreng saya mau kuis. Nah kuis saya punya hadiah. Satu buah jain tumbler ya sebutkan ada tiga istilah kelebihan dari si T-Safe series. Ayo siapa yang bisa? Hanya istilahnya aja gak usah dijelasin. Oke. Nih coba kita lihat di kolom komentar. Ayo siapa yang tahu tiga istilah. Ada istilah pertama yang penjelasannya. Penjelasannya itu dia bisa menahan panas dan makanannya cepat dimasak. Yang kedua karena tahan panas cepat dimasak uapnya gak keluar. Jadi dia bisa menjaga gizinya. Nah yang ketiga itu istilah yang menjelaskan bagaimana handle. Handle-nya ini bisa aman untuk dipegang. Kayak saya angkat begini bisa ya. Ini gak panas sama sekali padahal minyaknya itu mendidih. Ayo siapa yang bisa sebut ketiga istilah itu. Sambil saya goreng-goreng, goreng-goreng di sini. Ayo ibu bapak, teman-teman nih siapa yang tahu. Oke langsung tiga-tiganya ya jawab ya. Ini ada yang jawab ini baru satu. Tapi langsung tiga-tiganya yuk. Kayaknya video hari ini lebih cerah ya bu ya. Karena kita udah ganti handphone. Tahan panas, oh kurang tepat. Jadi ada istilahnya. Istilahnya ada, gimana ya saya jelasinnya ya. Salah satu istilahnya ada yang udah jawab nih benar. Oke. Ini coba lihat nih sambil ini mendidih ya kelihatan. Tuh mendidih tapi saya kalau pegang ini batas ini adalah batas aman. Ya thumb stopnya ini. Kalau di sini udah panas nih. Tapi di sini masih aman. Ayo ada yang bisa gak jawab? Tiga istilahnya. Belum ada yang benar. Ternyata ke... Kerendahan tadi apinya ya. Ini dia udah saya panasin. Belum ada yang bisa benar. Ayo ada tiga istilah. Kalau gitu. Saya ganti deh. Oke kalau gitu ini ya saya kasih satu ya pemenangnya Ibu Nurul Ismi. Benar ya power cook salah satu istilahnya. Tapi istilah yang benar adalah. Yang pertama power cook. Itu dia makanannya akan cepat dimasak karena uapnya gak keluar dan memang tutupnya itu sangat kedap dan cocok dengan alat masaknya. Yang kedua nutrikip. Kenapa nutrikip? Karena uapnya gak keluar jadi nutrisinya juga tetap di dalam. Yang ketiga ergo care. Ergo care ini dia. Ergonomis. Jadi dia peduli dengan keergonomisan dari bentuknya. Nah oke nah ini bisa digantung kalau kita mau ya. Oke Bu Nurul Ismi benar ya. Oke nah pertanyaan selanjutnya sambil kita masak. Oke sebutkan keempat produk atau nama T-Safe yang terdapat di dalam T-Safe Complete Set. Oke apa-apa aja keempat nama produknya tuh. Oke ayo siapa yang bisa satu orang aja ya harus jawab langsung empat. Kalau ini gampang tinggal buka katalog. Katalog promo juga bisa ya. Katalog regular juga bisa. Karena dia ada di promo dan regular bulan ini. Oke ini saya sambil cek saya sambil nunggu ibu-ibu yang sudah komen. Ini dia wow sudah mulai. Sudah mulai. Ini dia. Jadi gak perlu api besar-besar ya untuk masaknya ya. Ini saya letakkan dulu deh. Nah ini si kaserol juga ternyata saya masih bisa pegang handle-nya. Dia gak panas. Karena tadi istilahnya yaitu air go care. Saya akan ambil dari dala bawah supaya yang lengket-lengket itu bisa. Ini beneran gak lengket ya. Nanti waktu kita mindahin kita akan kasih lihat gimana. Dengan api kecil ya masak di kaserol ini gak lengket. Oke siapa yang udah bisa jawab? Oke saya coba lihat. Eh salah. Salah tutup. Oke nah ternyata udah pada jawab nih ya. Oke pada jawab ini. Ibu suci lestari nasetion. Frypan, kaserol, sauspan dan wokpan. Oke gak apa-apa ya. Salah-salah penulisan. Tapi saya benarkannya. Ibu suci lestari nasetion. Yeay satu buah giant tumbler. Oke ya mantap-mantap. Ayo kita kuis lagi nih. Kayaknya kuis-kuis aja deh supaya seru ya. Sambil ngeliat ini si tahu dan tempe. yang ini kayaknya saya salah beli tahu nih ya. Bukan tahu yang untuk digoreng-goreng. Oke ya jadi city safe complete ini harganya 10 juta seratus. Ya dan otomatis untuk pembelian di week ini. Week ini aja ya. Week ini akan mendapatkan satu buah giant canister flower. Ya oke. Kemarin udah ada yang langsung pesen itu si wokpan. Ya kalau wokpan belum dapat. Ini dia tinggal nambahin 1 juta lagi. Oke. Oke. Terima kasih bu. Iya sama-sama. Ya. Oke. Nah nanti kita akan. Ini kayaknya udah ya. Gak usah gosong-gosong. Aksennya cukup aja lah. Oke ini saya akan ambil si tempenya. Oke. Dan tahunya juga kita ambil. Sekarang kita akan goreng si ayam. Tunggu sebentar. Anda tunggu sebentar ya. Lebih enak goreng apa dulu ya. Gada dulu atau. Oh yaudah nih. Ada paha dua-dua di atas. Kita goreng paha aja. Oke. Kita gak usah tambahin tepung-tepungan lagi ya bu. Gini aja. Oke kita akan diamkan dan kita akan cek sih. Oke ini kita... Mantul. Mantul. Kecium gak wanginya sampai sana? Kecium dong 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 dong. Yang mau mampir boleh ya. Yang mau mampir boleh ya. Bu Nurul Ismi nih deket rumahnya. Boleh mampir. Ini kita masak satu kilo loh berasnya. Oke. Jadi ini sepertinya sudah ya. Di aron. Karena kita akan mengukus. Oke kita akan kukus. Nanti akan membantu pemasakannya lebih sempurna ya. Kukusannya tetap dong. Kita akan pakai produk-produk Tupperware ya. Oke. Selagi kita susun. Kita akan mengukus menggunakan Steam Eat dari Tupperware. Pakai temennya si wok pan. Tuh. Sebentar. Ini kita... Kita akan pasang si... wok pan ya. Oke. Kita kasih air karena kita akan kukus. Batasnya sebatas. Oke sebatas ini aja. Hmm wanginya ya. Eh mampus. Maaf, maaf. Kesalahan teknis. Tuh. Ini sebentar lagi dia akan matang nih. Oke. Dan ini saya pakai Steam Eat. Kukusannya saya pakai Steam Eat. Kenapa saya alasin sama... Ini daun supaya agak wangi aja. Nah sebenarnya kalau langsung dikukus disitu pun boleh. Ya. Tapi ini saya alasin. Saya mau bikin ini aja. Supaya agak wangi. Oke. Nah. Ini dia. Ini dia si nasinya. Ya nasi kita. Ini saya masukin disini. Kita akan kukus. Cakep ya kuningnya ini. Bagus loh. Jadi resepnya ini... Setengah kilo itu satu sendok teh. Ini layer pertama. Kita tutup layer kedua. Karena kita masuk satu kilo. Pastikan kalau kita nggak pakai alas juga harus di tengah aja ya. Karena memang uapnya butuh lewat dari pinggir-pinggir. Bertaburan nih. Oke. Kayaknya saya bikin dua batch. Supaya enak. Ini juga apinya nggak usah gede-gede. Kecil aja. Tapi saya mau peduliin sih ini dulu. Ayam goreng. Itu saya udah matiin. Duh ini. Pasti enak banget. Ini ayam goreng rempah tulang lunak. Bu Ismi kalau nggak datang nih. Berarti... Bener-bener nggak ngiler ya Bu ya. Karena rumah kita deket banget. Dengan kantor. Oke. Ini dia ya. Saya tambahin sebentar ya Bu. Sebelum kita lanjut ke... Wow. Panas. Oke. Kita akan tunggu. Sambil menunggu ya. Ini saya sisihkan dulu. Nah. Ini... Saya mau kasih tunjuk untuk si... Ini udah dulu ya. Show-nya. Gantian. Oke. Saya mau kasih tunjuk ini si... Kaserol. Kaserol yang tadi kita pakai untuk... Memasak nasi kuning. Boleh lihat ya. Kalau dia memang nggak lengket. Gampang aja kita bersihin seperti ini. Tapi kalau memang dia lengket pasti udah gosong-gosong. Gitu ya. Jadi... Tadi dikasih tunjuk ya. Besaran apinya sebesar apa. Lihat nggak Bu? Nggak ya tadi ya. Pokoknya dia kecil sekali. Ya. Kecil sekali. Bisa matang. Sebentar aja. Ya. Dan nggak lengket. Jadi nggak perlu api yang besar. Jadi bener-bener nih... Istilah power cook dari si... T-Safe series itu bener ya. Bener nggak? Bener nggak Bu? Kalau bener coba komen. Bener di kolom komentar. Oke. Wah, infon saya mati. Jadi beneran nih... Si T-Safe series ini bener-bener power cook. Dan Nutri Keep. Dan Ergo Care-nya itu bener-bener ya. Terbukti ya. Power cook dia memang api kecil aja. Dia bisa matengin. Ya. Tanpa harus gosong-gosong. Gosong-gosongin T-Safe-nya. Dan Nutri Keep dia cepet. Karena uapnya nggak keluar ya. Kayaknya... Ini jam berapa sekarang? Nggak sampai setengah jam tadi ya. Kita ngaronnya itu dengan... Jam berapa? Jam 11 pas. Oke. Nggak sampai setengah jam kita ngaronnya tadi. Mungkin setengah jam aja. Tapi tanpa api yang besar dan nggak pakai lengket. Keren ya? Keren. Ini saya singkirkan dulu. Ya. Dan sekarang kita akan pergi ke... Pelengkapnya. yaitu sambal geprek. Oke. Sambal gepreknya ini kita akan... Kita akan pakai... Tapi sebelumnya ini kayaknya saya pindahin dulu ya. Ini kan sudah... Tuh ya. Ini saya susun seperti apa ya bagusnya. Sambal gepreknya. Ini... Sambal gepreknya. Sebentar lagi kita akan... Proses. Ters. Uh. Boleh ya dua ya. Pesan dua ya ayamnya ya. Pahak semua. Nggak suka dada. Biasanya pahak sama dada. Ini ada... Tempenya. Tempenya. Wah ini rame nih. Bener-bener kayak nasi tumpeng, nasi kuning. Lengkap semua. Oke. Ini nanti kita tinggal masukkan. Ini saya ambil kermesannya. Supaya meja kita... Bisa clear. Oke. Ini dia. Kita bikin aja kelilingnya. Kucuk. Oke. Sekarang kita akan... Ke... Sambal-sambalan. Oke. Nah sementara... Kita nyalakan... Apinya. Jadi kalau sambal ini... Sambal-sambal geprek kayak gitu... Minyaknya banyak ya. Nih. Kita pakai minyak. Lumayan banyak aja. Ternyata rahasianya sambal geprek itu... Kenapa gurih, nagih? Ya karena memang dikasih penyedap. Kalau mau kasih penyedap boleh. Kalau mau kasih... Enggak. Enggak masalah ya. Opsional. Kalau mau kasih kaldu... Apa? Jamur juga boleh. Oke. Nah yang pertama... Yang pertama itu... Tadi udah saya iniin ya. Kita udah... Gongfeng atau sangrai si bawang-bawangannya. Dan bawang putihnya kita akan haluskan. Oke. Kita akan haluskan menggunakan si turbo chopper. Nih. Turbo chopper ini wajib punya. Must have. Ini saya tarik berapa? Sepuluh ya. Harus cepat bu. Harus cepat bu. Oke. Dia udah seperti ini. Gimana kalau ditarik sepul lagi? Apakah cacahannya akan semakin halus? Pastinya ya. Oke. Kayaknya cukup. Tuh. Cakep sekali. Oke. Ini saya bersihkan supaya kita bisa masukkan. Dan... Si... Cabai juga kita akan haluskan pakai si turbo chopper. Oke. Gak usah halus-halus. Gak usah halus-halus banget. Gak apa-apa. Ini saya matikan dulu. Supaya barengan nanti matengnya. Ya. Oke. Jadi ini serba guna ya. Turbo chopper ini harus punya. Bukan hanya buat bumbu-bumbuan ya. Tapi buat es serut. Oke. Apa lagi? Bubur bayi. Bubur bayi. Jus-jusan. Ya. Saya pakai tangan aja deh. Gak usah terlalu padat. Supaya kita bisa... Bikin agak kasar. Oke. Lima ya. Tuh lima kali sudah seperti ini. Oke. Ini dia batch berikutnya. Ini beneran kayak mau makan sekampung ya Bu ya. Tapi walaupun makan sekampung. Waktunya juga gak terlalu lama. Karena... produk yang digunakan pun menghemat waktu dan tenaga kita. Tuh. 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 Sambil. Sambil kita cop-cop-cop. Pertanyaan. Ayo. Pertanyaan ya. Tapi saya gak bisa lihat lagi dari sini. Mas Iqbal. Ayo coba dilihat. Nah. Berapakah harga dari produk si Turbo Chopper? Boleh langsung isi di kolom komentar. Berapa harganya? Ayo. Ini antara pemenangnya ini yang sudah punya. Atau yang belum punya tapi kepengen. Jadi dia hafal harganya dulu baru beli produknya. Yuk berapa? Ada yang sudah benar jawabannya? Oh kalau udah menang hadiah tadi gak lagi ya. Kita kasih sama yang lain aja. Oke udah ada. Oke udah ada. Siapa pemenangnya? Jawabannya berapa? 440 ribu rupiah. Oke. Siapa pemenangnya? Bapak M. Fabil Hidayat. Oh Bapak M. Fabil Hidayat. Oke mas-mas ya mas-mas nih. Masih single loh itu. Ayo siapa yang lagi cari calon? Eh masih single kan ya. Oke 440 ribu. Udah punya belum? Mas Fabil. Udah punya turbo choppernya ya. Kayaknya dia udah punya deh. Dia mah. Kenapa? Oh hadiahnya giant tumbler. Giant tumbler ya nanti kita akan umumkan. Oke ini batch terakhir. Sambalnya tuh. Bersih ya mejanya ya. Tapas ya masukin. Ups sorry. Kalau tadi saya pakai ulek kan kayaknya nggak bisa selesai ini sampai sekarang. Dan tangannya udah belepetan semua sama. Okay. Udah ya udah halus semua. Tuh. Udah halus semua. Udah ya udah halus semua. ini kita tinggal masukin wah yang mau gabung bisnis tupperware terus bisnis kuliner juga bagus gak cuma jual produknya aja tapi hasilnya juga dijual, keren tuh kayaknya ternyata Bapak Infabil belum punya oh Bapak Infabil belum punya belum punya apa nih, jain tumbler atau oh Turbo Chopper ayo harus tuh harus punya buat jus-jusan juga bisa, nah kemarin tuh kita udah pernah coba buat Markisa ya biasakan kalau Markisa kan kita pakai blender males sama biji-bijinya tapi kalau pakai Turbo Chopper dia bagus sekali, ini wah ini kayaknya minyaknya kurang saya mau pinjem minyak dari ayam goreng biasanya kalau ayam geprek kayak gini dia harus terendam minyaknya kurang aneh 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 Saya ada ide Karena saya punya kitchen dos Yang sendok sup Saya juga dipakai untuk minyak Benar Ini benar-benar kaya Ayam geprek Kita tinggal campur Aduk aja Sampai rata Kita taruh seasoningnya Atau bumbunya nanti ya Waktu dia sudah mulai Matang Tapi ini kita ratakan dulu Oh Maaf pemirsa Oke Nah ini saya masak pakai tea safe fry pan Nah fry pan ini untuk numis-numis ya Dalam jumlah kecil bisa Ini jumlah besar saus sambal nih Kayaknya ini seminggu Tidak habis-habis nih Ini sampai wangi kita biarkan Nanti seasoningnya baru kita tambahin Dan kita ngecek nih Apa kabar nasi kuning kita Wuh lala Sepertinya sudah mau selesai Saya coba cek dulu ya Cek and recek Wow Wanginya sampai ke situ enggak Ini nasi kuning nasi tumpeng ya Coba ya Saya coba dulu Apakah dia sudah Matang Oke makin wangi lagi Karena dipakein Mudah-mudahan garamnya pas Mudah-mudahan garamnya pas Ayo yang rumahnya deket Sudah bisa Ini ya siap-siap Meluncur ke sini Tapi sambil nonton ya Sedikit lagi Oke Sambil nunggu sih Sausnya Sambalnya Maksud saya Kita akan ulangi lagi Promo Promo kita di dua hari ini ya Jadi setiap pembelian paket Set dari tea safe Yang di atas 4 juta Akan langsung mendapatkan Si giant canister flower Plus akan mendapatkan Satu set dari Cooking made Ya dia ada multi dispenser 2 piece Ada double calendar 1 Dan ada India Noodle tong 1 Ya jadi ini akan menjadi Hadiah tambahan Untuk new konsultan Atau yang belum jadi member Tapi tertarik Mau beli tea safe collectionnya Ya artinya dia harus AP dulu Atau belanja dulu Satu juta Lalu membeli Membeli paket si Tea safe nya Ya yang dua Ada empat set Di atas empat juta Ya akan mendapatkan Satu buah kitchen Cooking made Ya jadi Semua produk-produknya ini Sudah saya jelaskan Kemarin Dan mungkin sekarang Kita brief aja Jelaskannya Si cooking made ini Ada multi dispenser Yang bisa menyimpan Berbagai jenis Bahan-bahan makanan Ya Utamanya sih Untuk menyimpan Spaghetti Atau mimi Yang panjang-panjang Jadi bisa dikeluarin Dia bisa Hemat tempat juga Bisa bikin cairan enggak Bisa Tapi harus berdiri Ya dan si Double kalender ini Adalah saringan Saringan yang bisa menyaring Sayur Buah-buahan Meniriskan Habis cuci tomat Habis beli tomat Di pasar Terus cuci dulu Cabai Macem-macem Dan tadi kita pakai Untuk Meniriskan Nasi ya Beras Beras yang udah kita cuci Mau bikin Nasi Nasi kuningnya Oke dan ada Pencapit Ini Ya Jadi Penawaran ini Hanya berlaku Di minggu ini aja Kenapa? Karena di luar minggu ini Udah Enggak ada lagi Penawaran Beli tea safe-nya Berhadiah Berhadiah Giant canister Giant canister ya Giant canister flower Oke ini udah mateng kayaknya Dia udah mendidih dari tadi Cepet ya Kalau pakai Tea safe ini Semua apa-apa cepat loh Wangi sekali Ini kita tambahin Ini ada kaldu Saya ya Saya nyalakan lagi Tuh kalau bisa lihat tuh Nggak lengket juga ya No lengket Anti lengket lengket Jadi memang kuncinya untuk Memakai produk tea safe ini Supaya nggak lengket Dia menggunakan api yang pas Nggak perlu panas Kecil aja Dan memasukkan bahan makanannya Kalau Si fry pannya itu sudah panas Sebentar lagi nih Nasi kuningnya Oke Ada pertanyaan Pertanyaannya Yang nonton Kemarin sama hari ini Bisa dapat hadiah Nggak Bisa Kalau yang kemarin Udah lewat ya Tapi yang hari ini Belum lewat Ayo share ke 10 Akun Facebook Bisa teman Bisa Group Ya Ataupun keluarga Ini Kayaknya sudah rata Saya mau coba Icip-icip dulu Saya akan Icip Menggunakan Ini dia Kita sudah ada Kacang panjang Kayaknya pedas banget ya Yalah cabai semuanya Saya nggak tahan Pedas Mirip sekali dengan Yang dijual Di luar sana Ini Saya akan Geser sedikit Meleleh Oke Ya Dan tadi Saya sudah Berencana Akan Membentuk Nasinya Nasinya Pake produk Tupperware Juga Sebentar ya Saya lihat Ya Oke Kalau mau ada yang bertanya Boleh ya Ini dia Ini dia Nah Sekalian di Kukus Ya Saya mau ambil Dengi Ini dia Nasi Nasih kuningnya Nasih kuning Alat Tupperware Nah Sebenarnya Ini bisa Menghemat gas Dan menghemat waktu Tapi saya mau Tunjukkan produk yang berbeda ya Menghemat gas Dan menghemat waktu Kalau kita menggunakan Si pressure cooker Masih ingat ya Semalam kita bikin Ayam goreng tulang lunaknya Dia dikukus Pake si Si pressure cooker Jadi Ini tadi Setelah selesai kita Aron Atau kita Rebus Menggunakan Kaserol Kita bisa langsung Pindahkan dia Ke pressure cooker Dan kita masak Selama paling Setelah Naik Dia yang angka 1 Di angka 1 ya Berarti 1 lingkaran hijau Itu paling 10 Sampai 15 menit Jadi dia cepat Sebenarnya Tapi saya mau menunjukkan Ini yang berbeda Pake Steam eat juga bisa Ini saya Bentuk bulat dulu ya Nggak usah penuh Karena ini kalau penuh Besar banget Oke Ini kita akan Oke deh Jadi Masakan kita Dua hari ini Sekarang jam berapa? 11 11.25 Pas nih Sejam juga Kita masaknya Sambil cerita-cerita Jadi deh Ini dia Hasil dari Nasi kuning Ayam goreng Tulang lunak Bite Tupperware Cookware Ada T-save series Dan ada Pressure cooker Keren nggak? Keren ya Siapa nih Yang sekarang Pengen Punya T-save Dan pressure cooker Dan pressure cooker Ayo siapa dulu nih Pengen dulu Dari pengen Itu akan bisa Terwujud Ya Akan bisa terwujud Supaya kita bisa Punya Tupperware Pressure cooker Ataupun Coquer Jadi Bukan hanya Kita beli sendiri Dari uang kita Tapi kita juga Bisa mendapatkan Ini secara gratis Ya Kita dapatkan Dari bonus-bonus Yang kita punya Dari Business Tupperware Jadi kalau Mau tau gimana Bisa nggak dapetinnya Bisa banget Ya Dengan cara gratis Juga bisa Nggak perlu bayar Ya Dengan cara Kita melakukan Party Dan kita rekrut Dan berbisnis Di Tupperware Oke Ini dia Sekali lagi Boleh di zoom Supaya Yang rumahnya deket Boleh datang nih Makan bersama kita Hasil dari Nasi kuning Ayam goreng tulang lunak Ala Tupper Tupperware Oke Jangan lupa share Video ini Ke 10 orang Ya Paling 1 jam Dari sekarang Kita akan umumkan Siapa saja Yang sudah nge-share Kita akan berikan Satu buah Pouch Miss Bell Oke Terima kasih Sampai bertemu Di acara Cooking Demo kita Khususnya Di acara Cooking Demo Cookware Tupperware Pressure Cooker Dan T-Safe Series Sampai jumpa Salam hebat Luar biasa Sampai jumpa